Kalian mau belajar fotografi dan videografi? Tapi bingung mulai dari mana? Di sini kita bakal sharing basic foto dan videografi ke kalian semuanya dengan bahasa yang simple dan mudah untuk dimengerti ya karena banyak banget penjelasan-penjelasan yang mungkin lebih teknikal dan agak susah dipahami Oke, welcome back to Moneymaker Tech bersama gue Rico Di video kali ini kita akan membahas tentang exposure triangle ya atau segitiga exposure dimana ini adalah fondasi penting untuk kalian menjadi seorang fotografer ataupun videografer Di sini kita akan membahas tentang 3 elemen penting pada segitiga exposure yaitu ISO, diafragma atau aperture, dan shutter speed Dan ini bisa kalian terapkan ke semua kamera ya entah itu smartphone, DSLR, mirrorless, ataupun kamera lainnya Dimana simpelnya ketiga elemen ini mengatur cahaya yang masuk ke sensor kamera kalian untuk menangkap gambar baik foto atau video dan kenapa dinamakan segitiga exposure karena satu dan lainnya itu saling berkaitan jadi pada saat kalian mengatur ISO, itu akan berpengaruh kepada aperture dan juga shutter speed dan begitu juga sebaliknya yang pertama kita akan membahas tentang shutter speed dimana ini adalah kecepatan sensor kamera untuk mengambil sebuah gambar shutter speed biasanya ditandai dengan 1 persekian di setiap kamera semakin tinggi shutter speed, gambar yang dihasilkan akan semakin gelap tapi akan lebih cepat untuk mengambil gambar sedangkan semakin rendah shutter speed, gambar akan semakin terang namun akan lebih lambat untuk menangkap sebuah gambar ini dia contoh pada saat kita menggunakan shutter speed yang rendah dan ini contoh pada saat kita menggunakan shutter speed yang tinggi jadi penggunakan shutter speed harus disesuaikan juga dengan aperture dan juga ISO yang tepat sehingga bisa menghasilkan gambar yang kalian inginkan tapi sekarang itu banyak banget ya di luar sana konten-konten creator atau mungkin fotografer menggunakan teknik shutter speed yang biasanya relatif rendah untuk menghasilkan foto-foto yang estetik tentunya contohnya seperti ini yang kedua ada aperture atau diafragma aperture adalah bukan lensa kamera yang biasanya ditandai dengan huruf F pada kamera kalian dan biasanya setiap lensa itu memiliki range bukaan lensa yang berbeda-beda ya jadi yang unik di F ini sebenarnya semakin kecil angka yang dikeluarkan itu semakin besar bukaannya dan semakin besar angkanya itu semakin kecil bukaan lensanya untuk contohnya kalian bisa lihat seperti gambar berikut ya jadi ketika kita mengatur angka aperture yang kecil bukaannya akan semakin lebar yang berarti akan semakin terang karena cahaya yang masuk akan lebih banyak biasanya bukaan lensa yang lebar akan menghasilkan gambar yang bokeh karena titik fokusnya yang akan menyempit selanjutnya ketika kita mengatur angka aperture yang semakin besar bukaan lensanya akan semakin kecil yang berarti gambar yang diambil akan semakin gelap karena cahaya yang masuk akan lebih sedikit tentunya dan semakin kecil aperture gambar yang kalian hasilkan akan jauh lebih tajam dikarenakan fokusnya akan lebih luas atau lebih lebar itu pengaturan aperture atau diafragma juga harus disesuaikan dengan ISO dan juga shutter speed tentunya sehingga dapat menghasilkan gambar yang sesuai dengan keinginan kalian baik itu bokeh baik itu foto yang tajam tentunya yang terakhir ada ISO ini yang kadang dikeluhkan banyak banget fotografer atau mungkin videografer yang pemula ya karena kamera tertentu memiliki pengaturan range ISO yang berbeda-beda tentunya dan juga jumlah noise yang berbeda-beda terus ada pertanyaan kenapa seperti itu bang? karena pada dasarnya ISO adalah sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya jadi sebagai contoh di siang hari dan di lokasi outdoor dengan kondisi terang-benderang kalian akan membutuhkan ISO yang relatif angkanya kecil gitu ya karena sensitivitas yang dibutuhkan oleh sensor itu tidak terlalu banyak atau besar gitu namun di saat kondisi yang gelap kalian akan membutuhkan ISO yang relatif besar karena di saat gelap atau minim cahaya kamera akan memaksa sensor kalian untuk menangkap cahaya disitulah biasanya akan terjadi noise apabila kita menggunakan ISO yang relatif tinggi namun yang harus kalian tahu setiap kamera memiliki kualitas sensor yang berbeda-beda juga jadi jangan kaget pada saat kalian menggunakan kamera A dengan ISO tinggi akan berbeda dengan kamera B dengan ISO tinggi karena bisa saja sensor kamera A lebih baik dari kamera B ataupun begitu juga sebaliknya jadi ini terus juga buat kalian yang mau cari kamera carilah kamera yang memiliki kualitas sensor yang baik jadi gambar yang kalian hasilkan pun akan minim noise tentunya jadi dari semua penjelasan tadi yang terpenting adalah kalian harus sering-sering mungkin mengambil gambar men-take video dan kalian sering-sering motret biar apa? biar kalian tuh tahu komposisi yang pas untuk menggunakan sebuah kamera ya dengan komposisi segitiga exposure yang tepat yang harus kalian ingat foto atau video yang bagus bukan karena semahal apa kamera yang kalian pakai tapi bagaimana kalian bisa memaksimalkan kamera yang kalian punya jadi sekali lagi buat teman-teman yang tertarik dengan konten seperti ini bisa langsung subscribe channel ini nyalain loncengnya dan bantu share ke teman-teman kalian apabila video ini bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di Moneymaker Tech selanjutnya